Bagaimana cara membedakan tangan kiri dan tangan kanan saat bermain drum? Berikut ini saya akan memberikan tipsnya Yang pertama, kita harus tahu dulu kenapa diciptakan tangan kanan dan tangan kiri Nah karena, kalau diciptakan tangan depan dan tangan belakang, mainnya susah kan? Masa kita harus mukul du-tak 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 gini Nanti posisi settingan drumnya juga jadi aneh kan? Hi-hatnya disini, senarnya di belakang Begitulah kira-kira Nah, setelah itu pastikan dulu kita punya tangan Kenapa? Karena yang mau kita bedakan adalah tangan kita sendiri Kita nggak perlulah membeda-bedakan tangan orang lain, itu mah urusan mereka lah Nah, tips pertama adalah patokannya jempol Kalau jempol kita ke arah sana Kalau jempol kita ke arah sana, berarti itu adalah tangan kanan Kalau jempol kita ke arah sana Berarti ini adalah tangan kiri Tips yang kedua adalah Tangan kiri itu biasanya agak bau-bau kotoran gitu kan Soalnya kan biasanya pakai buat cebok ya Nah, coba cium deh Yang agak-agak bau yang mana Tips ketiga Nah, coba cek di tangan kalian apakah ada tulisan R dan L Kayak stick PS Kalau kalian masih belum bisa membedakan juga tangan kanan dan tangan kiri saat bermain drum Coba kalian ditato aja Tulis R sama tulis L Jadi biar nggak kebalik antara tangan kanan dan tangan kiri Sampai jumpa di video selanjutnya